Jogja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fyandra Muhammad Ishii dari kelas 2041 Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang Teks sejarah yang berjudul Jijak-jijak Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman Yogyakarta adalah ibu kota perjuangan Hampir di setiap sudut kota Jogja Masih dapat ditemukan bukti-bukti pada masa perjuangan Mulai dari bangunan hingga benda-benda bersejarah sebagai saksi perjuangan Bukti yang meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia Saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua Hingga dicituskan Perang Gerilya dan Serangan Umum 1 Maret tahun 1949 Perang Gerilya dilepas dari peran Panglima Besar Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 Di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah Ayah Sudirman adalah pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Karcit Kartogi Raji Dan ibu bernama Siem yang masih keturunan Wedana dari Rembang Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat anak oleh Raden Cokro Sumanaryo Seorang asisten Wedana di Rembang Sudirman menempuh pendidikan di Holland Indie School atau disebut HIS Atau sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Purworejo Setelah lulus melanjutkan sekolah ke Tamat Hiswa Lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap Karir kemiliteran dimulai pada tahun 1943 Saat itu, Sudirman menjadi anggota pemila tanah air atau disebut PETA Setelah selesai pelatihan di Bogor Sudirman mendapatkan pangkat Sodanco dan menjadi komandan batalion PETA di Keloya Jawa Tengah Setelah Indonesia mereneka, Sudirman bergabung menjadi tentara keamanan rakyat atau TKR Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang Dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah Karena kepiawayanya, dalam bidang militer Sudirman diangkat sebagai panglima divisi 5 TKR Dengan pangkat kolonel, perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nica Belanda Pada November sampai Desember tahun 1945 Yang dikenal sebagai pertemuran Palagan Ambarawa Pertemuran berakhir dengan kemenangan Atas berbagai prestasi militernya Pada 18 Desember tahun 1945, Sudirman dilantik menjadi jeneral oleh Presiden Soekarno seiring perkembangan TKR menjadi TNI Sudirman dilantik menjadi panglima besar bersama pucuk TNI lainnya Di Gedung Agung, Yogyakarta pada 28 Juni tahun 1947 Sejarah Wandarto Harnoko menjelaskan Pada masa agresi militer Belanda ke-2 Atau masa perang kemerdekaan ke-2 Ketika masuknya tentara Belanda pada 19 Desember tahun 1948 Sudirman memberikan pernyataan penting saat bertemu Soekarno Soekarno meminta Sudirman yang sakit istirahat saja Sudirman menolak sebab ingin bersatu dengan rakyat karena sesuai ucapannya Sudirman harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia Ketika penyakit berkolosi semakin parah Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Belanda mengasihi Yogyakarta Dan menangkap para pemimpin negara Dari rumahnya dibintaran Panglima besar jendel Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda Yang terus mengobrol tembakan Karena khawatir bandar menyerang kediaman Jendel Sudirman Dokter Suwondo menyarankan Panglima Besar Jendel Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta Setelah membakar semua dokumen yang ada Perjalanan gerilya dimulai dari Kediaman Panglima Besar Jendel Sudirman Menuju Kadipate dan dilanjutkan ke Kretek, Bantul Begitu Sudirman menentukan perang gerilya Otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan Pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi Ke parang kritis ke Imogiri baru naik Karena sakit yang didirita Tidak memungkinkan sang jendel berjalan kaki Untuk tetap melanjutkan gerilya Panglima Besar Jendel Sudirman Ditandu oleh para pengikut setianya Setelah dari Imogiri naik ke panggang Perjalanan dilanjutkan menuju palihan Gunung Kidul Menggunakan dokar Berhenti sejenak Di sana lalu ke Wonogiri Di Wonogiri, Sudirman berhenti Bahkan mendapat gempuran-gempuran dari Belanda Yang mempunyai intelijen Dari Wonogiri Perjalanan dilanjutkan menuju Jawa Timur Melalui Ponorogo dan Drenggalek Pada 24 Desember 1948 Sampai di Kediri Dari Kediri rombongan menuju desa Soekarame Karena dirasa tidak aman Perjalanan dilanjutkan menuju desa Karang Nongko Dan menuju lereng Gunung Wilis Perjalanan dilanjutkan pada 17 Januari 1949 Saat dalam perjalanan Terjadi pengeledahan yang dilakukan Belanda Untuk menghindari kontra dengan pasukan Belanda Rombongan masuk hutan sedayu dan menuju sawahan Selama perjalanan Gerilya Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putra Atau Pak D Dari nama samaran itu Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir Yang berkaitan dengan strategi perjuangan Gerilya Surat-surat yang dibuat Sudirman sangat menentukan strategi perang Gerilya Terkait serangan umum 1 Maret 1949 Saat pasukan Sudirman sedang bergerilya Di Yogyakarta dilancarkan serangan umum yang dikenal Dengan serangan umum 1 Maret 1949 Adanya serangan umum ini menunjukkan Pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada Dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur Hal ini yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia Hingga terjadi penjanjian Royen-Royen 7 Mei tahun 1949 Sementara itu Pasukan Gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman Masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman Yaitu Duku Sobo Desa Pakis Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini Pada April sampai 7 Juli tahun 1949 Sebagai markas komando digunakan rumah milik Kar Sosomito Dari rumah Sederhana inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman Bersosialisasi dengan masyarakat setempat Di desa Sobo ini Sudirman betul-betul selalu bekerjasama dengan masyarakat pedesaan Karena Sudirman mengatakan sudah sejak dulu ia tanpa masyarakat atau rakyat Tidak akan bisa menupas penjajah Gerilya kita ini selalu bersendik Bersendikan rakyat Pada 29 Juni tahun 1949 Duku Jakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif Presiden, Wakil, Presiden dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo Dari pengasingan pada 6 Juli 1949 Saat itu hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta Jadi, misi pendudukan yang pertama di Sobo itu Ada tokoh penting yang pada waktu itu meyakinkan Sudirman untuk Jogja kembali ke ibu kota Republik Yaitu Rosian Anwar, Wartawan Menur, dan Letkol Suharto Di dalam suatu pembicaraan Sudirman mengatakan Nanti dulu dan tidak akan cepat-cepat menentukan langkah masuk kota Jogja Sebab Belanda itu sangat licik Akhirnya pada Juni Penjemputan dilakukan oleh Seri Sultan Hamengkubowono IX Beserta staffnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Sudirman di Piyungan Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung Untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Satu hal penting pada pertemuan Panglima Besar Sudirman dan Presiden Soekarno adalah Pernyataan Sudirman waktu itu, yaitu mulai hari ini kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain Jadi, kita harus 100% merdeka dan berdaulat penuh Nah, jadi seperti itu cerita teks sejarah Tentang perjuangan paling besar Jenderal Sudirman Saya Fyandram Ambriski Menggunakan diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!